Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama dengan gue Ali disini dan sorry banget kalau misalkan baru sekarang gue upload video mengenai update terbaru dari berita yang ada di website, kalau sebelumnya kan gue udah update soal info yang ada di tab-tab nah sekarang ini adalah info terbaru resmi dari developer ofisialnya atau Mihoyo-nya sendiri dari website-nya Genshin Impact dan disini banyak banget perubahan mulai dari official launch-nya dan juga beberapa spek seperti handphone dan juga PC ya jadi spek yang ditampilkan di tab-tab dengan di official website-nya ini agak sedikit berbeda cuman ya bakal gue bahas satu-satu dan sorry banget karena di channel ini kalian tau sendiri banyak banget video antrianya dan gue ngedit sendiri dan sorry banget kalau misalkan gue baru bikin videonya sekarang harusnya sih udah dari 2 hari yang lalu sih gue bahas karena ini beritaannya itu tanggal 8 Sekember tahun 2020 jadi berarti udah sekitar 3-4 hari lah kayaknya oke langsung aja kita bahas jadi yang pertama ini adalah perilisannya yang tetap sama tanggal 28 Sekember di semua platform ya dan nanti servernya ini bakal hidup atau bakal menyala ya atau live lah pokoknya tanggal 28 Sekember jam 10 pagi jadi kalian udah bisa main Genshin Impact itu jam 10 pagi tapi kalian bisa mendownloadnya sebelum jam 10 pagi ya jadi di sekilanya jam 12 pagi pun maksudnya jam 12 subuh di sekilanya kalian udah bisa download Genshin Impact terus yang kedua itu disini untuk in order to best prepare yourself for the great adventures waking you in Genshin Impact please carefully read our device recommendation jadi guys disini ada rekomendasi spek untuk memainkan game Genshin Impact dan disini speknya udah diperbarunya lagi oleh devnya tapi apakah Hongkong spek handphone masih tetap sama Snapdragon 845 ya kita baca dulu satu-satunya jadi yang pertama itu adalah PC ya ini untuk rekomendasinya ya bukan buat minimumnya ini buat rekomendasinya jadi untuk operasi sistemnya yang direkomendasikan gue adalah Windows 7 64bit pokoknya Windows 7, Windows 8, dan juga Windows 9 yang memakai operasi sistem 64bit ya kalau 32bit gue kurang tau ya terus prosesornya itu Intel Core i7 dan ya Kakasnya lagi ya pokoknya tapi kalau di tap-tap ini dia untuk prosesornya itu dia minimal ada Intel Core i5 ya tapi kalau di website resminya itu Intel Core i7 jadi ini perubahannya cukup signifikan menurut gue dan memorinya itu hampir sama tapi kalau di tap-tap sih memorinya ini bukan 16GB ya 10GB kalau gak salah gue memori RAM PC-nya gitu dan grafiknya itu kalau gak salah ini gue kurang tau ya pokoknya grafiknya itu memakai Nvidia GeForce GTX 1060 dan penyimpanannya itu kurang lebih 6GB atau Kakasnya lagi tapi kayaknya ini agak berbeda ya dengan tap-tap pokoknya ini perubahannya sih dan untuk versi DirectX versi yang ikut pakaian versi 11 ya tapi kalau kalian misalkan mau pakai versi yang 12-13 juga bisa sih gak jadi masalah tapi sekarang kayaknya masih DirectX versi 11 ya kalau kebanyakan gue buat operasi sistem game-nya nah untuk score X-nya kurang lebih kalian harus siapin 30GB ya ya ini memang wajar karena PC-ku agak sedikit berat untuk penyimpanan di sini padnya nah sekarang untuk pingin boom-nya itu kalau mau main operasi sistemnya tetap Windows 7, 8 dan 10 ya untuk 4B tetap sama prosesornya itu kurang lebih Intel Core i5 ya dan Kakasnya lagi memorinya kurang lebih 8GB untuk RAM-nya dan juga grafik kartunya itu GeForce GTX 1030 kalau Kakasnya lagi DirectX-nya sama versi 11 dan juga untuk score X-nya itu kurang lebih 30GB nah sekarang yang kalian kunggungi yang Android ya dari bawah juga udah kelihatan nih tetap sama CPU-nya itu Snapdragon 845 atau Mediatek D90T ya kalau yang kalian pakai Mediatek itu dan sekelasnya itu Kirin 810 dan keatasnya RAM-nya itu 4GB dan keatasnya lagi rekomendasi untuk sistem Android-nya masih sama Android 8, Kiksaku dan Kakasnya lagi ini untuk rekomendasi ya ini untuk rekomendasinya sekarang untuk support konfigurasi disini gue bakal menjelaskan ya kalian jangan melihat dari rekomendasi saja tapi kalian harus melihat dari support konfigurasi nya ya masuknya disini ada kompabiliti requirement ARM V8 eh nge-pumpa big device disini kalau kalian misalkan speknya yang gue ngakakan arm seperti Kirin Snapdragon Mediatek lalu Exynos gue kurang tau ya nah ARM V8 A64 bikin gue sama dengan prosesor seri 600an kalian gak percaya ARM V8 adalah prosesor yang sama dengan Snapdragon 600an gue sekali lagi bilang ini adalah supportnya ya jadi bagi kalian yang menggunakan Snapdragon 600an selama kalian bisa memainkan game ini asal ingat ya asal memori penyimpanan kalian kurang lebih 3GB kalau sebelumnya sih kan dijelasin di top-top itu 4GB ya sekarang devnya memberikan kelonggaran buat kalian jadi kalian dengan penyimpanan 3GB kalian bisa memainkan game ini baga bener kalian yang misalkan HPnya kentang tetap bisa memainkan game ini meskipun ya agak sedikit drop FPS tapi ya gak jadi masalah ya gak untuk support sistemnya beruntung juga kalian diperingat lagi oleh developernya disini kalian menggunakan kurang lebih untuk minimalnya yaitu Android 7 dan atasnya lagi ya kayak Android 8 atau 9 kalau sebelumnya di top-top itu Android 8 ya malahan mau ke Android 9 gitu nah untuk score X-nya itu kurang lebih kalian harus menyiapkan 8GB lebih ya ini emang agak kesedih besar gak biar memang udah wajar ya karena untuk RAM-nya kurang lebih kayak yang 1GB kalau untuk memori-nya penyimpanan kurang lebih bisa ke 2GB kalau nggak 3GB lah pokoknya itu untuk Android ya oke sekarang untuk iOS iOS ini hampir sama yaitu iPhone 18 sampai iPhone 11 ya yang sekarang baru ini keluar dan untuk itu kalian bisa juga menggunakan iPad Pro sebagai pakokan untuk minimalnya dan untuk support sistemnya itu adalah iOS 9.0 aku kakasnya lagi dan score X-nya sama 8GB kalian harus menyiapkan kurang lebih 8GB untuk memainkan game ini ya sama aja lah pokoknya kalau iOS ya nah kalau PlayStation ya PlayStation 4 lah pokoknya seri PlayStation 4 jadi aku ada PlayStation 4 Pro PlayStation 4 Slim dan kurang lebih sama penyimpanannya kalian harus menyediakan kurang lebih 30GB lebih baik sama kayak PC pokoknya we are continually working to optimize DC impact for supported device jadi bagi kalian yang misalkan tadi kan gue udah sebutkan kalau misalkan untuk spek minimalnya itu adalah ARM V8A 60 papi atau ya patokannya Snapdragon 600 aku mediate P60 ya kalau Kirin sih gue kurang tahu ya kalau X-nya biasanya kalau X-nya kurang lebih X-nya Windows 7000 ya kalau nggak salah pokoknya 79 seri berapa pun nah kalau ini developer-nya masih mengingkatkan performa untuk HP kentang kalian jadi kalau kalian yang punya HP kentang minimal banget speknya tengang saja dev-nya masih mengoptimalkan untuk device tersebut jadi kalian jangan khawatir ya karena dev-nya itu masih peduli ke kalian kalau kalian tunggu aja ya kalau misalkan kalian masih pengasaran kalian bisa baca di website-nya gengsi mihoyo.com ya dan if there are any chance in the future we will notify you as well as possible on our web official platform jadi ini bakal update terus ya oke mungkin sekikut 2 aja kalau kalian suka dengan video silahkan beri like share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info seputar misalkan game Gensi Impact Jumwakening atau game yang lainnya gue Broyen A alias Ali sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati